Hai sahabat YouTube apa kabar selamat datang kembali di channel resep Dapur Vita bersama Yuvita Prasetyo kali ini aku mau bikin kue cantik manis jajanan pasar yang gampang banget buatnya kalau mau tahu cara bikinnya simak video ini sampai selesai ya disini aku udah siapkan bahan yaitu sagu mutiara seperti ini kemudian tepung hongkwe gula pasir vanili bubuk santan kental dan garam sekarang aku sudah panaskan air untuk merebus sagu mutiaranya setelah benar-benar mendidih aku masukkan sagu mutiaranya kemudian aku akan tambahkan pewarna sedikit aja biar warnanya lebih cantik kemerah-merahan gitu kemudian aku mau masak sampai kurang lebihnya 5 atau 7 menit saja kemudian setelah 7 menit aku masak aku mau matikan apinya kemudian ditutup dengan tutup panci seperti ini dan tunggu sampai 30 menit setelah 30 menit aku nyalakan apinya lagi dan didihkan sampai tengah-tengah yang putih-putih itu jadi berwarna bening setelah dalamnya bening seperti ini ya ini kan udah bening gitu ya terus mau aku angkat kemudian aku mau cuci di air yang dingin disini aku sudah siapkan air dingin dengan air yang enggak tinggi banget atau enggak penuh banget kemudian aku taruh saringan untuk mencuci sekarang aku mau cuci sagu mutiara ini ke dalam air yang dingin supaya tidak menggumpal atau menempel satu sama lain aku cuci dengan air dingin dua kali sampai air cuciannya bening biar pewarnanya yang aku kasih tadi nggak luntur ke dalam adonan hungkuenya nanti kalian juga bisa cucinya di air yang mengalir tahap selanjutnya aku mau mencampur bahan untuk adonan hungkuenya disini aku mau mencampurkan gula tepung hungkuenya garam vanili bubuk kemudian santannya sedikit demi sedikit aku pakai sedikit dulu biar nggak menggumpal oh iya jadi ini aku taruh di wajan yang belum aku nyalain apinya ya jadi masih dingin kondisinya kemudian aku campurkan sampai semua bahan tercampur baru nanti aku akan nyalakan apinya setelah semuanya bahan tercampur seperti ini sudah nggak ada gerindil lagi aku mau tambahkan sisa santan yang tadi semuanya ke dalam adonan kemudian setelah semuanya bahan tercampur seperti ini udah nggak bergerindil lagi aku tambah pandan kemudian aku akan menyalakan apinya aduk terus ya teman-teman sampai dia kental nanti nah ini masih tetap aku aduk ya dan dia sudah mulai mengental teruskan mengaduk sampai meletup-letup kemudian setelah meletup-letup aku akan masukkan sagu mutiara yang sudah kita olah tadi selamat menikmati masak sampai meletup kembali setelah meletup kembali baru matikan api dan siap untuk dicetak sekarang saatnya mencetak cetakan yang kalian gunakan bisa dari daun pisang plastik atau cetakan seperti ini cetak adonannya sebelum dingin ya karena kalau udah dingin akan sulit dibentuk karena kan dia akan mengeras terutama untuk cetakan yang seperti ini kemudian ini aku ketok-ketok biar udara yang masih ada di dalam cetakan itu keluar biar adonannya nanti enggak bolong-bolong dalamnya teruskan mencetak sampai habis kemudian tunggu dia sampai dingin baru nanti keluarkan dari cetakan selamat menikmati nah setelah udah dingin kayak gini setelah beberapa jam kira-kira satu sampai dua jam sudah dingin dan bisa dikeluarkan dari cetakannya dan cantik manisnya siap untuk disajikan terima kasih sudah ngikutin video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat tunggu resep aku selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati